bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel sains biologi oke pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai PKS ya yaitu tutorial atau cara pengunduhan PKS lama atau cara mengetahui nomor PKS ya mengingat ini banyak yang bertanya ya dari teman-teman mengenai cara untuk mengunduh PKS atau cara mengetahui nomor PKS ini ya oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaatnya oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu cara mengunduh atau mengetahui nomor PKS lama ya oke silahkan teman-teman langsung aja ya buka portal bosnya di boskemenak.go.id kemudian klik masuk silahkan masukkan username dan password teman-teman ya silahkan login nah di tampilan dashboard akan seperti ini ya nah teman-teman itu silahkan arahkan ke history riwayat bos nah di history riwayat bos di sini ada tahun anggaran ya silahkan pilih tahun anggaran 2022 dan dokumen persyaratan silahkan pilih yang 2022 ya di dokumen persyaratan nah disini akan muncul berkas persyaratan yang tahun lama atau yang tahap satu kemarin nah silahkan lihat dokumen nah ini bisa dilihat ini akan otomatis terundu dokumennya nah ini bisa kita langsung open nah di sini muncul nomor PKS ya di sini ada nomor PKS nah nomor PKS inilah yang digunakan untuk di kwitansi nah di sini ada kwitansi ya nah di kwitansi ini inilah yang dipindahkan ke nomor kwitansi ini nomor PKSnya ya nah seperti itu ya teman-teman yang masih kebingungan kita ambil nomor PKS itu dari mana ya di kwitansi nah nomor PKS ini di ambil eh nomor PKS ini diambil dari eh surat perjanjian kerjasama yang kita unduh atau kita unggah tahap pada tahap satu kemarin mengapa karena nah PKS itu berlaku satu tahun anggaran ya masih berlaku di tahap satu dan juga berlaku di tahap dua artinya nomor PKSnya tetap sama ya kemudian jika misal teman-teman itu eh masih ada berkas lamanya silahkan lihat ya berkas PKS yang lama itu itu teman-teman bisa langsung unduh ya berkas PKS lamanya di portal bos ya seperti ini silahkan klik history riwayat bos kemudian pilih tahun anggaran 2022 ya yang dokumen persyaratan mencerahnya ya teman-teman seperti itu teman-teman bisa langsung saja unduh jika misal masih ada file-file lamanya itu juga bisa digunakan ya termasuk di kwitansi di kwitansi juga ada ya untuk nomor PKS ini ada nomor PKSnya nah ini namun kenapa ini tidak sama mengingat kemarin ya untuk Pak Drasa Alia kemarin itu dua kali ya ada dua kali eh pengaplotan atau pengunduhan PKS yaitu terjadi di bulan 4 kemarin yang menjadikan nomor PKSnya berubah andaikan tidak terjadi pengunduhan ulan nah ini nomornya sama kita menggunakan yang lama ini namun karena ada kemarin perubahan jadinya berubah ya di bulan April kemarin ya nah seperti itu ya teman-teman untuk nomor PKS ini Hai jadi teman-teman lah itu tidak usah bingung lagi ya untuk cara eh unduh atau cara melihat nomor PKS kita kita bisa ke history boss kemudian ke dokumen persyaratan tahun 2022 silahkan teman-teman lihat file dan disini akan langsung otomatis muncul nomor PKS atau PKS yang lama ya teman-teman Oke mungkin cukup ya untuk tutorial kali ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Jika misal saya ada kesalahan mohon dimaafkan ya jika misal ada masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya di kolom komentar nanti saya akan bantu jawab jika misal saya bisa jawab ya Oke mungkin cukup sekian jika misal ada kekurangan mohon dimaafkan sekian untuk tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati